Richard Eliezer dituntut 12 tahun penjara atas kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Kepala Pusat Penderangan Hukum Kejaksaan Agung menjelaskan alasan jaksa menuntut Baradae dengan hukuman 12 tahun penjara dalam kasus tersebut adalah karena Baradae terbukti menjalankan perintah mantan Kadip Propampol River di Sambo untuk mengeksekusi dan menghilangkan nyawa Brigadir Yosua. Kapus Penderangan Hukum Kejaksaan Agung menjelaskan rekomendasi dari LPSK terhadap Richard Eliezer agar mendapatkan justice kolaborator juga telah diakomodir dalam surat tuntutan JPU. Oleh karena itu, tuntutan terhadap Baradae jauh lebih ringan daripada terdakwa Ferdisambo yang dituntut penjara seumur hidup karena sebagai pelaku intelektual. Ketut mengakui bahwa terdakwa Richard Eliezer adalah seorang gawahan yang taat kepada atasan untuk melaksanakan perintah yang salah menjadi eksekutor dalam pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Namun demikian, karena Baradae bersedia menuruti perintah Ferdisambo tersebut sehingga pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua terlaksana dengan sempurna. Selain itu, terdakwa Richard Eliezer selaku eksekutor atau pelaku utama bukanlah orang yang mengungkap fakta pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Menurutnya, pihak pertama yang mengungkap kasus pembunuhan berencana ini adalah keluarga korban. Terima kasih telah menonton!